Intro Didampingi paman pelaku berinisial K, akhirnya petugas tim sapu bersih narkoba Polres Asahan berhasil menemukan narkoba jenis sabu yang dibuang pelaku ke semak-semak saat upaya penggerbekan di rumahnya di Jalan Wira Karya Asahan, Sumatera Utara. Dari hasil pemeriksaan, petugas temukan sabu seberat 7,48 gram dan timbangan elektrik serta plastik lip kosong untuk kemasan sabu. Menurut kanik dua narkoba Polres Asahan, Ibda Samsul Adar, sebelumnya petugas telah mengamankan seorang laki-laki yang diduga kurir narkoba. Setelah dilakukan pengembangan, tersangka mengaku mendapat barang dari pelaku berinisial K. Selanjutnya petugas melakukan identifikasi dan penyelidikan ke rumah pelaku. Kedatangan polisi ternyata diketahui oleh pelaku, sehingga pelaku kabur dan membuang narkoba ke semak-semak. Tim sabu bersih, sab narkoba Polres Asahan, sab gas represif ada melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki. Setelah kita lakukan interogasi, kita ketahui bahwasannya jaringan diatasnya sedang berada di suatu tempat. Nah, setelah kita datangin, ternyata kedatangan kita terciung oleh yang bersangkutan dan berusaha melarikan diri. Pada saat melarikan diri, kita melihat si pelaku ini ada membuang seperti kotak. Setelah kita lakukan pengledahan, ternyata isi kotaknya itu adalah narkotika sabu dengan berat lebih kurang 7,48 gram. Kini barang bukti diamankan di Sab Narkoba Polres Asahan dan polisi masih memburu pelaku. Dari Asahan, Sumatera Utara, Rasyu Trido Tri Brata TV, Salam Tri Brata.